Polarisasi, nanti akhirnya pola pikir yang tadi Pak Hilmi sampaikan itu, kalau itu dipakai secara ekstrim, dia menjadi polarisasi di masyarakat. Indonesia ini kan bermacam-macam budaya, suku, terus semua ngumpul dengan sukunya sendiri, ngumpul dengan budayanya sendiri. Wah, enggak karu-karuan. Justru kita melihat memang ada perbedaan, tapi kan kita juga punya persamaan. Tapi ceritanya, ketemu ular, katanya di rumahnya, di atasnya ada ular, gimana berarti ceritanya? Ya, jadi saya tinggalnya di perbatasan Thailand dengan Laos. Dengan Laos. Ya, jadi itu persis di sungai Mekong. Jadi kalau biara kita habisnya di sungai Mekong. Kemudian saya tinggal di sekitar sungai itu, ada pondok kecil. Nah, satu ketika saya merasa, kan pondoknya ini atapnya seng. Seng? Seng, karena untuk menampung air hujan. Jadi nanti air hujan itu menjadi ditampung kayak tandon besar, kemudian nanti untuk mandi, untuk gosok gigi, untuk minum, dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya merasa waktu duduk di dalam meditasi, kok seng saya ada bunyi ser, 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 ser. Kenapa ini? Kok tidak hilang-hilang? Kemudian selesai meditasi, saya lihat. Oh, ternyata di situ ular jalan. Ada tiga ular hijau yang ekornya merah itu. Wah, itu beracun dong ya? Beracun, lumayan beracun. Tapi itu banyak, kalau di hutan kita banyak. Karena kan kita ada 33 hektare. Ada hutan bambu, hutan apa, nah itu jalan. Dia tiga iring-iringan gitu. Ser, ser, ser. Oh, ular. Ya, sudahlah biar dia jalani sendiri. Saya hidup di sini, kamu ya hidup di atap, ya terserah. Dan kadang-kadang kalau di kamar mandi itu ya, karena kamar mandinya kan ya bukaan gitu atasnya, ya dia kadang jalan di atas batah-batahnya itu. Ya, biasa aja kita hidup seperti itu. Nah, cuma jadi punya kebiasaan. Kalau tidur, mau tidur begitu, kasurnya, kita kan kasurnya di lantai, jadi digulung kalau pagi. Kemudian selimutnya juga dilipat. Nah, membuka kasur, sama selimut itu harus dilihat. Jadi yang ada di dalamnya? Betul, takutnya ularnya di dalam. Kalau ularnya kaget kan, nyolek kita kan ya nggak enak nanti kita. Ada beberapa biku ya pernah kegigit ular juga. Katanya bantai pernah lagi meditasi, ularnya merayap di kakinya. Oh ya, itu kemudian ada itu. Itu kalau kita meditasi, ya bedingin-dingin ini. Oh, ularnya sudah biarin aja. Kelabang juga. Jadi berdiri gini tau-tau dingin-dingin naik ke betis ini. Saya lihat, oh kelabang. Jadi sebetulnya refleksnya waktu itu adalah kita bisa lihat dulu. Jadi bukan, wah kan kadang kita kalau ada kecoa, langsung gini. Ada orang yang mau tanya, ini refleks. Enggak, karena kamu sudah mikir. Cuma pikirannya itu cepat. Seperti misalnya ada nyamuk, langsung nepok. Refleks? Enggak. Buktinya apa? Coba yang datang kumbang. Kalau kumbang tawon, enggak mungkin langsung nepok. Kalau nepok ya pasti tangannya tambah, tebel. Nah, jadi dia sudah mikir, ini nyamuk, ya bisa saya tepok. Ini kacau enggak, ya saya bisa lempar. Ular? Ular juga sama. Kita sudah bisa mikir, eh, ular atau eh, itu kelabang. Kelabangnya kalau di hutan kan besar. Jadi bantai biarin aja itu? Biarin aja. Binatang itu kan kalau dibiarkan aja kan, enggak ngapa-ngapa. Enggak ganggu? Enggak. Dia ganggu kalau kita beriaksa? Iya, dia kaget. Kalau kita biarkan, enggak ngapa-ngapa. Iya, itu hanya pengalaman gitu. Bante, kita ngomong tentang situasi sekarang, Bante. Kita lihat masyarakat kita ya, banyak sekali yang emosi. Mungkin mereka stres, marah-marah, ada ibu marah-marah ya, kelewatan marahnya gitu. Menurut Bante apa ya? Fenomena apa ini, Bante? Sebetulnya pengendalian diri ini kan tadi kurang memahami ya. Mungkin tadi kalau istilahnya Pak Helmi tadi kan, apakah semua dorongan emosi itu harus dikeluarkan? Apakah kita enggak bisa mengendalikan? Seperti ibu-ibu yang marah. Kan kalau kita berbicara tentang basic makan tadi, bahwa makan itu kan ibu-ibu galaknya kayak apapun, makan kadang-kadang, ah malu ah, jangan makan sekarang, nanti aja. Kan walaupun lapar kan akhirnya bisa ngerem. Artinya dorongan yang objektif itu aja, dia bisa tahan. Kenapa marah sekarang, enggak bisa ditahan. Nah hanya sebetulnya salah satu adalah nahan ucapan. Jangan ngomong dulu, mungkin muka kita sudah merengut banget. Tapi kita nahan dulu. Karena kalau kita merengut mukanya, orang lain itu belum ngapa-ngapa ke kita. Tapi kalau kita sudah mengeluarkan sesuatu, orang lain dengar, itu sudah memancing, ada feedbacknya lagi. Tapi kalau kita diem, atau malah kalau sekarang kan pakai media sosial. Marah di media sosial, padahal media sosial itu paling sederhana. Kita enggak usah megang dulu kan, pikir-pikir dulu perlu enggak nih saya, saya nulis ini. Itu lebih sederhana. Nah jadi mungkin kita harus kembali pada pemahamannya tadi. Bahwa kalau laparannya saya bisa tahan. Bahkan mungkin kita di tol, aduh kepingin buang air kecil. Atau kadang kepingin buang air besar nih. Tapi kan enggak langsung, ah ini dorongan sesaat nih, harus segera. Ini karena panggilan alam, langsung di pinggir. Dan malah didatangi petugas. Tunggulah, lihat di map. Oh ini ada pemberhentian. Ayo ngebut pak, ngebut pak. Ayo ini pemberhentian. Masih bisa ditahan. Tunggu sebentar. Itu kan dorongan-dorongan natural yang bisa ditahan. Kenapa marah enggak bisa? Karena kadang pemahamannya ini yang kita harus tekankan. Bahwa tidak semua keinginan itu harus kita selesaikan saat ini. Atau malah kita bisa tunda untuk waktu yang lama. Atau malah selamanya bisa kita tunda. Ya tapi kenapa sekarang makin, menurut saya sih, dulu kan kita dikenal sebagai bangsa yang sopan. Smiling nation. Ya kan? Bagus sekali tolong-menolongnya. Sekarang kan kita banyak sekali kehilangan itu. Karena pemahamannya ini tadi yang enggak diberikan. Jadi pemahamannya yang tadi Pak Helmi pernah tanyakan tadi. Ya itu kan harus dong. Semua kan harus diselesaikan. Enggak, ini justru kita mulai kenalkan lagi ke masyarakat. Bahwa kita sebetulnya bisa mengendalikan keinginan kita. Jadi kemampuan untuk mengontrol diri yang paling penting. Yang belum banyak ditekankan. Sebetulnya di masyarakat sudah ada. Misalnya, kamu kalau marah, jangan membuat reaksi apa-apa. Kamu diam. Jangan nulis, jangan membuat keputusan. Tapi ini kurang disosialisasikan. Sehingga yang banyak di masyarakat, tembak saja. Pada rem. Minimal, jangan ngomong. Kita nanti emosi sebentar saja ditunda. Tahu itu bisa hilang. Kalau orang dulu mengatakan, kamu kalau marah ya, ambil cermin. Bercermin. Nanti muka mutu kayak apa. Pada saat kita marah, kemudian kita ingat marah, mengambil cermin, pasti beren'ti marahnya. Nah, kita ini kurang. Guru-guru ataupun, ya mungkin pembina-pembina kemoralan di masyarakat. Saya katakan guru atau pembina kemoralan itu bisa orang tua kita, bisa tetangga kita, bisa keluarga, bisa guru, bisa apa saja. Yang mengingatkan, bahwa, sebetulnya tidak semua dorongan, harus diselesaikan. Saat itu. Semua dorongan bisa ditunda untuk beberapa waktu, atau malah untuk selamanya. Bantiti mengatakan, kalau marah, cari cermin. Sebenarnya kalau di Islam itu ada Bantiti, kalau marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Kalau marah dalam keadaan duduk, berbaringlah. Kalau marah dalam keadaan berbaring, tidurlah. Betul. Karena ketika kita tahu marah, loh kok saya marah ini baru berdiri, duduk. Itu berarti, kita kesadarannya sudah bagus pada diri sendiri. Untuk menahan. Betul. Otomatis marahnya sudah turun. Loh ini kok saya marah ya sambil duduk? Ah berbaring. Itu kesadarannya sudah bagus sekali. Saya cocok gitu. Bantiti ada ini nggak ya, ada mungkin nasihat untuk, menahan emosi gitu, itu apa ya Bantiti yang paling, yang menurut Bantiti atau Bantiti lakukan? Paling sederhana sebetulnya yang salah satu, jangan mengambil tindakan apapun juga. Dalam keadaan marah? Termasuk mengucapkan. Dalam keadaan marah? Iya. Waktu marah, jangan mengambil tindakan apapun juga. Termasuk, jangan mengucapkan apapun juga. Jangan tulis apapun juga? Betul. Nah, kalau bisa, kalau dia sudah emosinya tinggi, kadang dia, cobalah ke dalam ruangan, diam-diam, atau kalau kebetulan ngomong-ngomong gini, kita pamit ke toilet, mungkin, cuci muka, dan lain sebagainya. Minum makhluk ya. Supaya jangan sampai keluar omongannya. Tapi sebetulnya yang kedua, ini yang membutuhkan sedikit pelajaran adalah, direnungkan. Ini butuh persiapan. Jadi, kadang-kadang persiapan ini, seperti kita bangun tembok. Bangun tembok, kalau ada orang mau masuk, katakanlah pencuri mau masuk. Waduh, ada pencuri. Kemudian kita baru bangun tembok. Terlambat. Semennya masih basah, pencurinya dorong, temboknya ambruk. Sebelum ada pencuri datang, kita bangun tembok dulu. Nah, salah satunya adalah, kalau kita misalnya, supaya nggak emosi gimana, kita mengulang di dalam batin, kalimat, sederhana saja. Misalnya, semoga semua makhluk bahagia. Satu doa yang sederhana. Semoga semua makhluk bahagia. Artinya apa? Saya ini nggak kepengen marah. Tapi ini kamu memancing kemarahan saya. Saya ini pengen bahagia hidup saya. Tapi saya juga tidak hanya mendoakan saya sendiri. Saya juga mendoakan kamu, saya mendoakan lingkungan, saya mendoakan siapapun juga. Nah, ini mengulang. Semoga semua makhluk bahagia. Ini sebetulnya seperti nyusun batu bata. Diulang terus? Diulang. Nah, atau kalau dalam bahasa yang sederhana juga, itu seperti mengisi bawah sadar kita. Supaya, lebih banyak kalimat positifnya. Orang marah kan kadang, apa yang ada di dalam pikirannya itu kan? Koleksinya dia. Misalnya, dia mengatakan, apa misalnya, aku nggak suka sama kamu. Itu mungkin dia kalau marah selalu mengucapkan itu. Karena itu koleksinya dia. Itu yang harus dibuang. Nah, itu harus diganti. Karena koleksinya kita terlalu banyak. Kadang-kadang nama binatang dan lain sebagainya itu. Ya, kita marah langsung keluar. Kaget langsung keluar. Ya, kaget juga sama. Jadi, ketika kesadaran kita ini turun, bawah sadar kita ini kan naik. 88 persennya ini kan bawah sadar. Kesadaran hanya 12. Nah, sekarang, kita isi bawah sadar ini dengan kalimat positif. Misalnya, sederhananya, semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Jadi, waktu nanti kita mau marah, mungkin koleksi kita ini belum banyak. Koleksi semoga semua makhluk bahagia. Waktu malah marah, yang malah ini sudah keluar, tapi akhirnya, eh, sudahlah. Semoga kamu bahagia. Nah, paling keluarnya kalimat itu. Karena ini bawah sadarnya sudah ada. Sampai nanti kita ngimpi takut pun, kita bisa, ya sudah lah. Semoga kamu bahagia. Jadi, tandanya bahwa sadar kita kalau banyak isinya, kalimat positif itu, waktu kita ngimpi, ngimpinya kok keluar kalimat itu. Semoga kamu bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Nah, nanti di jalan juga sama. Sedang naik kendaraan, disalip, biasanya keluar. Kata-kata yang macam-macam. Kebun binatang lah. Kebun binatang keluar semua. Tapi akhirnya, eh, sudah lah. Semoga kamu bahagia. Mungkin kamu ibunya sakit. Mungkin kamu sendiri juga sakit perut. Akhirnya, kita bisa memahami. Itu cuma butuh persiapan lama. Yang paling mudah adalah diem. Diem. Ya. Nah, nanti kalau sudah lebih lama lagi, itu yang disebut mengembangkan kesadaran maksimal. Jadi, kesadarannya itu begini. Hidup itu hanya ada saat ini. Tadi, kita pernah hidup. Lima menit yang lalu, kita pernah hidup. Tapi sudah tidak hidup. Karena yang tadi, lima menit yang lalu, itu hanya kenangan. Hanya ada di dalam pikiran kita. Nanti, lima menit lagi, itu akan hidup. Tapi belum tentu hidup. Hidup hanya sekarang ini. Nah, sekarang, sebetulnya kita itu, kalau kita mengembangkan kesadaran setiap saat, kita sudah tahu ini sekarang, ini tadi, ini nanti. yang tadi pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Berarti dia hanya, kenangan. Yang nanti akan hidup, tapi belum tentu hidup. Berarti masih impian. Yang kenyataan kan sekarang. Sekarang. So? Tapi manusia, pikirannya larinya ke dua hal ini. Masa lalu dan masa depan. Betul. Dia tidak pernah menyadari saat ini. Salah satu buktinya, orang mau tidur. Badannya sudah di kasur. Tapi pikirannya, aduh, tadi kenapa gini? Besok gimana gini? Apakah kita tidak boleh mikir yang tadi dan nanti? Boleh. Cuma yang tadi itu jadikanlah pengalaman. supaya kalau yang baik kita tinggalkan sekarang. Kalau yang jelek kita perbaiki sekarang. Yang nanti, jadikan tujuan, kalau baik kita kerjakan sekarang. Persiapkan. Kalau tidak baik, kita mulai persiapkan, hindari mulai sekarang. Jadi tetap kita yang punya sekarang. Ini kalau kita terus pahami ini, saya yang dimaki, saya yang disalip. Tadi naik mobil tadi, disalip kencang gini, dipotong salahnya. Itu saya yang tadi. Walaupun itu baru dua detik yang lalu. Kan tetap bukan saat ini. Ini kan saya yang tadi. Kenapa saya yang sekarang, mengisi hidup saya dengan memaki dia? Kan saya bisa mengisi hidup saya dengan yang lebih positif. Misalnya, oh tadi saya mungkin terlalu menengah. Menengah mobilnya. Terlalu ke tengah. Berarti saya geser sedikit. Karena orang di belakang terhalang. Atau, wah ini, orang itu memang tidak betul ya. Tidak apa-apa. Saya rem sedikit. Supaya nanti, jangan sampai terulang yang seperti ini. Jadi banyak hal. Jadi yang tadi itu hanya pelajaran. Kenapa kita marah-marah? Berarti kita marah itu pada masa lalu. Tidak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya. Atau malah kita ngancam. Nanti ya, kamu mesti ngulang lagi gini. Itu kan belum tentu. Hidup kan saat ini. Nah ini yang butuh perenungan yang luar biasa. Karena setiap saat kita berubah. Kadang kita ditanya, ataupun kalau dibuat pertanyaan begini. Kita yang sekarang, dengan yang sepuluh tahun yang lalu, apakah sama atau berbeda? Kadang itu orang aja jawabnya bisa bingung-bingung. Ada yang mengatakan sama. Oh kalau sama berarti, kita dengan yang 30 tahun, misalnya kita umurnya 30, berarti dengan 30 tahun yang lalu sama. Kalau sama berarti kan bisa digendong lagi oleh ibu. Buktinya enggak bisa. Oh beda. Kalau beda berarti kalau pulang, ibu enggak inget dong. Kita sudah beda. Nah sebetulnya hidup ini hanya proses. Proses yang berkesinambungan. Yang tidak ada putusnya. Cuman orang tidak menyadari bahwa hidup ini hanya proses. Dia melekat dengan masa lalu, atau dia takut dengan masa depan. Itu yang menciptakan kegelisahan. Dia marah terus karena ini. Makanya kalau orang marah, kadang-kadang malah dia mengungkit yang dulu. Ingat ya, dulu saya pernah ngomong ini. Kamu dulu kan juga pernah melakukan ini. Ini kan marah yang dulu. Sekarang sudah beda. Kalau orang bisa memahami hidup saat ini, batin langsung menjadi tenang. Kita dicelah. Kita yang 5 menit yang lalu. Sekarang apakah saya harus reaksinya negatif? Kan tidak harus. Kalau memang celaannya benar, ya ucapkan terima kasih kita perbaiki untuk masa depan. Kalau celaannya salah, ya kita ucapkan terima kasih, cuman maaf ya, saya tidak sejelek yang kamu katakan. Selesai. Iya. Kalau dipuji, dipuji 5 menit yang lalu. Kalau itu betul, ya katakan terima kasih. Kalau dipuji itu ternyata pujiannya salah. Maaf ya, saya tidak sebaik yang Anda katakan. Kan dengan sadar hidup setiap saat ini kan lebih nyaman. Ini sumber stres menjadi hilang. Emosi menjadi lenyap. Cuman ini butuh pendalaman yang tinggi. Perlu latihan juga? Betul. Kalau yang nahan itu latihannya paling sederhana. Nanti kalau saya mau ngomong jelek, kamu ingatkan saya ya, pepuk atau gimana. Oke. Jadi begitu, mau keluar? Jangan ngomong itu. Gampang. Yang kedua, butuh waktu lebih lama latihan. Semoga semua makhluk bahagia. Yang ketiga, butuh waktu lebih lama lagi. Dan ini nanti, yang ada di dalam, kalau kita mengembangkan kesadarannya. Sadar. Saat ini saya sedang apa? Oh, sadar sedang bernafas. Saat ini saya sedar apa? Duduk. Saat ini saya sedar apa? Sedang ngomong. Sehingga saat ini saya sedar apa? Pikirannya. Oh, ini emosi. Dikendalikan. Dan akhirnya dia berhenti. Manti, agak sama, tapi tidak persis sama. Jadi, beberapa kali lalu, saya nginep di sebuah hotel di Sumedang. Iya. Saya foto, saya posting. Dan yang suka banyak banget. Iya. Agak-agak mirip. Jadi dia bilang gini, penyesalan masa lalu, dan ketakutan akan masa depan, adalah pencuri kebahagiaan hari ini. Betul sekali. Tosis. Tepat. Jadi, kita ini memang hari ini, kacau pikiran itu kan, karena masa lalu dan masa depan. Dan masa depan. Iya. Kita marah juga begitu. Keceburuan juga begitu. Stress juga begitu. Jadi, hidup kekinian ini, ini yang menimbulkan kebebasan dari stress. Jadi, kelola lah hidup sekarang. Betul. Cuma, harus tetap ingat masa lalu, sebagai pelajaran, dan masa depan sebagai tujuan. Jadi, dimulai saat ini. Saya sering menjadikan contoh begini. Kalau di Balai Rejo kan, pembangunan kan jalan terus ya. Dari tahun 90, sampai baru selesai akhir-akhir ini. Adalah dengan orang memasang batu. Batu-bata ataupun batu keramik. Jadi, kalau tukang masang batu-bata, di sini ada yang disebut kepala. Ya, masang kepalanya, kemudian ada benang, ditarik, terus di sana paku-nya. Ya. Tukang batu ini, waktu masang, dia melihat kepala ini sebagai masa lalu. Dia melihat ujung paku itu sebagai masa depan. Tapi, dia memasang adalah saat ini. Dia tidak memasang ngawur. Itu kan nanti jadi bentuknya enggak karuan. Tapi, dia melihat ada garisnya. Ini adalah saat ini, saya sedang masang ini. Saat ini, saya masang ini. Saat ini, saya masang ini. Saat ini, masang ini. Jadilah tembok. Tapi, kalau dia hanya lihat masa lalu terus, dia masangnya asal-asal, ini nanti bisa miring kemana-mana. Enggak sesuai dengan garisnya. Dia lihat masa depan terus, ini juga miring-miring kemana-mana. Dia harus lihat benangnya. Saat ini, saat ini, saat ini. Tukang jahit juga sama. Dia, ibu-ibu yang menjahit itu, dia ada garis di sana, ada yang sudah kepalanya di sini. Tapi, dia fokusnya kan kejarung ini. Ngikutin garis itu. Iya. Jadi, hidup kita sebetulnya, diajarkan sudah selalu hidup saat ini. Tetapi, pikiran kita, belum terlatih. Nah, makanya kalau kita bisa latih, saat ini saya sedang apa? Hanya sering dibiasakan itu saja. Wah, itu sudah bisa menimbulkan kebahagiaan jangka panjang. Simple ya? Sangat simple. Cuma, butuh latihan. Namanya simple itu kan, butuh latihan. Jadi, banyak sekali kebahagiaan atau stres itu dipengaruhi oleh pikiran ya. Oleh karena itu, perbaikinlah cara kita berpikir ya, Bang. Betul. Kebahagiaan itu bukan diberikan oleh orang lain. Oleh kita sendiri. Dari kita sendiri. We control. Betul. Kejengkelan juga bukan dari orang lain yang ngasih. Dari kita sendiri. Loh, kalau sekarang dimaki orang gimana? Dimaki orang itu, itu urusannya dia. Dia memaki itu urusannya dia. Silahkan. Reaksinya itu tergantung kita. Sekarang, dia memaki dengan bahasa yang kita gak ngerti. Kita malah senyum-senyum. Ngomong apa? Oh, baik. Ngomong apa? Berarti kan, itu urusannya dia atau memaki. Tapi sekarang, dia memaki dengan bahasa yang saya tahu. Wah, kita mau emosi gak? Tergantung kita. Kalau saat ini, ya tadi. Akhirnya balik ke, alah, itu kan tadi. Sekarang saya buktikan bahwa saya tidak sejelek yang dia katakan. kalau kita mainan, ini tadi kan, kita masang batu papa. Tahu bahwa ini saat ini. Ibu-ibu menjahit. Tahu dia harus melihat saat ini. Anak kecil mainan, kampal-kampalan dulu, kalau saya masih, kadang ngalami, Pak Helmi juga pasti masih ngalami. bikin daun, dikasih lidi, kemudian ada layarnya, terus dilepaskan di sungai. Itu anak kecilnya kan lepaskan gini, sungainya ngalir, kemudian anak kecilnya kan lari-lari di pinggir. Sebetulnya, kita dari kecil sudah tahu bahwa air sungai itu, misalnya air sungai ini namanya sungai A. Sebetulnya, dia selalu bergerak setiap saat. kan tidak pernah sungai A itu tetap pasti mengalir. Nah, sungai A yang tadi ada kapal di titik ini, dalam beberapa menit kemudian atau beberapa detik kemudian, dia sudah di titik yang berbeda. Sebetulnya, ini sudah A plus, atau sungai A plus sekian detik. Sekian detik lagi, A plus sekian detik lagi. Dari kecil, kita sudah dikenalkan itu. Sekarang, saya dimarahi di sini. Kenapa saya yang tadi dimarahi, saya yang sekarang harus ikut yang tadi. Kan saya bisa mengisi sesuatu yang positif. Jadi, hidup kita ini sebetulnya sudah dikenalkan tentang hidup saat ini. Kenapa kita selalu berpikirnya masa lalu dan masa depan. Makanya, ini pasti bisa dilatih. Dengan selalu mengucap, saat ini saya sedang apa. Kalau perlu, tulis di meja kita, saat ini saya sedang apa. Atau di wallpaper, per HP kita, saat ini sedang apa. Itu, mensugesti itu juga penting ya? Mensugesti diri? Mensugesti penting. Tapi kalau ini menimbulkan kesadaran, bahwa, ini kan yang tadi, walaupun dua detik yang tadi. kenapa saya harus berburu dengan masa lampau saya? Atau kadang-kadang kita malah lebih parah lagi. Saya nggak suka ketemu si A ini. Kenapa? Waduh, tiga tahun yang lalu, dia memaki saya. Dia sendiri, kalau kita tanya, belum tentu ingat. Kemudian, dia itu hanya memaki kita sekali. Tapi kita memaki diri kita selama tiga tahun dengan menggunakan kalimatnya dia. Bahkan kita ceritakan kepada orang lain. Itu si A itu, memaki saya tiga tahun yang lalu. Dia ceritakan ke si B, si C, si D. Kita dimaki terus oleh diri kita. Dan lama-lama ya, kita stres. Padahal, ya sudah, tiga tahun yang lalu kamu memaki, ya sudah. Saya sekarang buktikan bahwa saya nggak seperti itu. Dan saya punya kesempatan untuk memperbaiki dengan dirimu, hubungan dengan dirimu, saya bisa perbaiki. Kan lebih sederhana. Cara berpikir sederhana, kenapa dibikin rumit? Nah, itu kadang-kadang orang mengatakan, kalau bisa dibikin ruat, kenapa harus disederhanakan? Ya sudah, resikonya pusing. Resikonya pusing. Jadi, a man create his own history. Betul. Jadi, orang itu kan menciptakan dirinya sendiri, ya? Baik sejarahnya, bahkan nasibnya sendiri. Kalau kita mau bahagia, ya bahagialah. Betul. Kalau kita mau jadi ribet, ribetlah setiap hari. Iya. Begitu, Banti, ya? Betul. Kita nggak tergantung orang lain. Bahkan orang tua kita pun nggak bisa mengatur kita. Jadi, ini tuh teritori kita, nih? Betul. Tapi, faktor lingkungan juga boleh kita pilih, ya, Banti, ya? Nah, memilih lingkungan, betul. Betul. Karena, kalau seperti kita sekarang, wah, tinggal di lingkungan yang bagi kita nggak cocok. Misalnya, saya suka, misalnya, ketenangan. Iya. Wah, lingkungannya berisik. Mungkin, kalau ada pilihan, saya pindah. Pindah. Tapi, kalau sudah tidak ada pilihan, saya harus menyesuaikan diri. Menyesuaikan, waktu berusaha merubah? Menyesuaikan dengan saya, pakai earplug, dong. Jadi, kan tenang juga. Saya nggak mungkin bisa mengubah orang lain. Tapi, kalau ada opsi untuk bisa merubah, kita lakukan juga. Boleh. Bisa nggak suaranya dikurangi sedikit. Tapi, dia, kamu siapa? Ngarang-nggarang saya. Orang tuanya saya saja tidak ngelarang. Ya sudah, earplug. Artinya, kita yang bisa mengendalikan diri kita. Yang tadi Pak Hilmi katakan, betul. Bahwa, tubuh kita inilah teritori kita. Jangan kita biarkan, orang lain masuk ke teritori kita. Misalnya, dia pasang musik keras. Kita marah. Berarti, kita membiarkan dia masuk ke teritorial kita. Mantul. Kenapa sekarang? Padahal dia happy-happy aja. Iya. Kalau dalam meditasi kan, di Balai Reja suka gitu. Dewi Arabak Bodi Giri yang tempat saya tinggal, itu kan di desa. Iya. Kalau musim pernikahan, berisik. Berisiknya luar biasa. Dan karena namanya musim, kalau di Jawa ada bulan besar ya. Iya. Jadi, salah satu bulan yang cukup banyak pernikahan. Itu bisa 3-4 rumah yang menikah. Iya. Berbarengan. Dan karena dia di budaya masih di desa, 5 hari, 5 malam dari mulai bikin jenang, bikin apa itu, terus nanti manggulan, dan lain-lain. Waduh, itu musik berjalan. Tidak mau rugi. Sound system datang, hidupkan terus. Sampai nanti hari terakhir, bongkar tenda itu. Wah, yang meditasi itu puyeng sekali. Wonceng sekali. Sini ada lagu dangdutan, disana ada lagu, ya apa, disana ada wayangan, dan lain-lain. Terus, mereka kadang mengeluh. Waduh, Bante, ini kok berisik sekali. Saya hanya mengatakan gini. Kamu kenapa mikiri mereka? Mereka nyetel aja, nggak pernah mikiri kamu. Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi ya kamu juga nggak usah mikiri dia. Kamu mikiri urusanmu saja. Urusanmu apa? Mengamati pikiranmu sendiri. Yang tadi emosi keluar. Nah, jadi kita membiarkan yang lain masuk ke teritori kita. Kalau kita sudah seperti itu, eh sudah lah, abaikan aja. Ngejas. Akhirnya santai. Bisa ya? Bisa. Meditasi di tengah hirupi. Bisa, akhirnya bisa. Itu keren banget. Iya, akhirnya bisa. Kalau belum bisa, ya pakai earplug. Kan gitu aja. Kasih bantuan. Jadi berarti saya pernah ngangkat satu, ini pemata Cina sih, yang the birds of the same feather flock together. Jadi, burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Bahwa manusia akan nyaman berada dalam orang-orang yang sejenis. Betul. Satu spirit. Satu kepercayaan. Satu hobi. Betul. Itu begitu ya Pak Banti. Bahwa betapa lingkungan itu juga bisa kita set juga ya Pak Banti. Betul. Itu sangat, pengaruhnya sangat besar. Makanya tadi yang saya katakan, kalau pemain itu di sebelah itu musiknya keras sekali, kita butuh ketenangan. Kalau bisa, kita pindah. Pindah. Supaya kita juga ketemu yang tenang-tenang. Juga. Tapi, belum tentu kita punya kesempatan untuk itu. Kalau sudah tidak punya, ya kita yang harus menyesuaikan diri. Dalam pergaulan masyarakat juga begitu. Kita paling ideal ya kumpul dengan yang sama-sama sepemikiran. Tapi kalau sekarang ketemu yang tidak sepemikiran, gimana? Ya tidak apa-apa. Kalau memang kita tidak bisa pindah. Cuma kita harus memahami. Kalau tadi balik ke yang sekolah. Ada yang pandai dan ada yang tidak pandai. Kemudian yang pandai ngumpul. Wah yang tidak pandai ngumpul. Kita jadi apa? Kita kan jadi terjadi kelompok-kelompok polarisasi. Polarisasi. Nah sekarang, dia memang pandai di sekolah. Tapi mungkin dia punya kelemahan. Di bidang seni misalnya. Si B sekolahnya tidak pandai. Tapi di bidang seni pandai. Nah kita sekarang bergaul di situ. Si B berbagi seni kepada si A. Si A berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan kepada si B. Kan hasilnya nanti terjadi pertemuan. Tapi kalau masing-masing. Ah kamu pandai. Aku tidak pandai. Polarisasi. Nanti akhirnya. Pola pikir yang tadi Pak Hilmi sampaikan itu. Kalau itu dipakai secara ekstrim. Dia menjadi polarisasi di masyarakat. Bukan kelompokku jangan ke sini. Kamu tidak bisa. Kamu bergaul sama saya. Nah ini kan jadi apa nanti? Indonesia ini kan. Bermacam-macam budaya. Suku. Terus semua ngumpul dengan cukunya sendiri. Ngumpul dengan budayanya sendiri. Wah enggak karu-karuan. Justru kita melihat. Memang ada perbedaan. Tapi kan kita juga punya persamaan. Ya. Nah kita berkumpul. Iya kita berkumpul dengan persamaan-persamaan ini. Terus begitu dia ngomong yang beda. Misalnya. Wah ini yang penting ngomong matematika. Kayaknya ini anak pintar. Kamu enggak level. Yang ini juga. Yang penting ngomong seni. Kamu memang enggak ngerti. Ya selamanya itu kita terpisah. Tapi sekarang. Oke lah. Saya memang pintar matematika. Kamu pintar seni. Ya mari kita kerjasama. Kalau ada soal yang sulit. Tentang matematika. Saya bantu. Tapi kalau memang ada hal yang berhubungan dengan seni. Saya minta bantuanmu ya. Itu apa konsep saling menghargai? Betul. Saling memahami. Saling mengerti. Jadi. Kita ini bukan jelek untuk seluruh. Keseluruhan. Tidak ada manusia yang sempurna juga. Tidak ada manusia yang sempurna juga. Tidak ada manusia yang cocok sama sekali. Pasangan hidup pun. Kalau sekarang ini. Ini si A dan si B berpasangan. Dia tidak bisa. Sama sekali. Berhimpi Tanto. Dia hanya berpotongan saja. Semakin besar perpotongannya. Berarti dia semakin harmonis. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin menjadi satu. Nah jadi. Sekarang berarti dia ada perpotongan yang kita bisa ketemu. Sisanya. Marilah kita menghargai perbedaannya sendiri. Dan tinggal bagaimana mengelola irisan itu ya? Ya. Makin irisannya besar. Ya semakin bagus. Nah ini makanya ya tugas kita setiap orang. Yang tadi saya katakan. Pembimbing-pembimbing kemoralan di masyarakat. Entah itu orang tua atau apa. Jangan justru malah membuat dirinya terpisah kini. Mari. Sekarang kita justru bikin perpotongan. Beda di bagian tertentu. Ya tadi pandai dan tidak pandai. Ada bedanya. Tapi marilah sekarang. Kita sudah memahami. Memang ada perbedaan. Tapi banyak juga bersamaan. Termasuk perbedaan agama ya. Betul. Yang sekarang menjadi terpolarisasi. Kadang-kadang kemarin mengerikan ya. Terutama pada saat pemilihan kepala daerah. Karena selama dia ditarik berpisah begini. Itu sangat mengerikan. Tapi kalau kita kumpulkan gini. Tidak masalah. Seperti kita kalau di desa Balai Rejo itu. Satu rumah itu bisa bermacam-macam agama. Dan itu tidak problem. Tidak menjadi satu ganjelan. Dan biara tempat yang saya tinggal itu. Itu juga salah satu yang sebetulnya umat buddhanya sedikit di situ. Oh ya? Ya. Tapi ketika kita ada kerja bakti. Ada apa. Oh malah umat-umat yang non-buddhis itu ada datang bantu. Sangat menyenangkan. Karena ada irisannya ya. Orang-orang yang mungkin tersatukan orang yang menghargai kebaikan. Mencari bahagia. Menghargai perbedaan ya. Betul. Kemudian konsepnya mungkin adalah. Kalau dia cocok yang itu. Kenapa kita harus memaksakan. Sama dengan Pak Helmi berpakaian yang berbeda dengan saya. Saya kan tidak perlu memaksakan. Pak Helmi harus berpakaian seperti saya. Atau Pak Helmi memaksa. Kalau mau jadi tamu saya harus pakai pakaian itu. Kan juga enggak. Artinya kita di sini berbeda memang. Pakaian kita jelas berbeda. Tetapi kan kita bisa ketemu untuk ngobrol dengan enak. Nah kenapa kita tidak bisa di masyarakat. Juga seperti itu. Dalam banyak segi. Kita ngomonglah yang kita cocok. Yang enggak cocok. Kita bisa singkirkan untuk ngomong di tempat lain. Kesempatan lain. Tapi. Kita tetap bisa bergaul. Kalau tadi dikatakan. Burung yang sejenis. Terbang bersamaan. Tapi sekarang pohon teratai itu tumbuh di tengah kekotoran. Jadi lumpur itu tidak perlu di. Dikutuk atau apa. Karena aduh saya kok jadi jatuh ke lumpur. Enggak usah. Gunakanlah lumpur itu untuk tumbuh. Seperti teratai. Seperti teratai. Yang kemudian dia bersih. Bahkan tidak ada noda lumpurnya. Iya ya. Artinya bahwa kalau saya enggak bisa memilih lokasi. Kenapa saya juga tidak menggunakan lokasi ini. Dengan tetap berbaur. Dan bermanfaat untuk lingkungan saya. Itu kan lebih sederhana. Daripada harus nyari yang sama-sama. Kan nanti kita jadi ngisi questionnaire. Apakah hobi Anda ini. 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 Wah sama dengan saya. Ini kan kayak cari judul. Cari judul saja. Itu kan kalau di dalam budaya Jawa itu ada. Jadi ada hiasan dinding. Sendok dan garpu. Ada beberapa orang mengatakan. Wah sendok dan garpu ini mestinya di ruang makan. Kan kalau di dinding itu kan ada dari kayu. Atau dari lokam. Sebetulnya tidak harus di ruang makan. Itu bisa di ruang tamu. Bisa di ruang keluarga. Karena sendok dan garpu ini bukan berarti alat makan. Ini bisa menunjukkan kehidupan suami istri yang berbeda. Bahwa kalau kita mau makan yang berkuah. Gunakanlah sendok. Kalau mungkin makan yang mie dan lain sebagainya. Gunakanlah garpu. Dan sendok garpu ini ketika digunakan untuk makan. Juga bisa terjadi perbenturan. Tapi tujuannya kan untuk mengantarkan makanan. Kemulut untuk kesehatan tubuh. Sama dengan suami istri. Suami dan istri ini. Ini mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda. Dan pada saat membangun rumah tangga. Dia juga bisa terjadi benturan. Untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga itu. Tapi bentuknya tidak harus sama. Harus sendok dengan sendok. Garpu dengan garpu. Artinya kita tidak harus berkumpul dengan jenis yang sama seperti burung terbang tadi. Kita bisa tetap berbeda. Malah kalau jenisnya bersama kan agak susah. Untuk di Indonesia kok. Pria dengan pria atau apa. Tapi kalau sekarang. Kami ke sana ya. Tapi kalau sekarang pria dan wanita. Kan masing-masing mempunyai cara berpikir sendiri. Gaya hidup sendiri. Dan itu justru yang sangat luar biasa. Menjadi keluarga yang harmonis. Berarti punya handphone. Pegang handphone nggak? Ada handphone. Ada. Cuma kan memang. Karena biasanya kan dihubungi lewat admin. Oh. Karena jarang digunakan untuk komunikasi. Jarang. Iya. Sangat jarang. Sangat jarang. Sangat jarang. Jadi apa. Kan sementara sekarang banyak orang menghabiskan waktunya mungkin lebih dari 3 jam. Iya. Ada lebih dari 3 jam betul. Iya rata-rata. 3 jam, 4 jam manusia Indonesia sekarang. Apa. Menghabiskan waktu untuk melototin handphone. Itu yang mengubah pola pikir juga. Jadi. Handphone itu kan memang menarik ya. Nah. Saya melihat A gini. Wah. Tapi sudah bosan lah. Keser. Bosan. Keser. Bosan. Keser. Ini punya kebiasaan hidup ini yang maunya cepat-cepatan gini. Ya nggak suka ya saya keser. Nggak suka ya saya keser. Akibatnya pola pikirnya juga gitu. Saya nggak suka dengan si A. Sudah lah. Nggak usah kumpul lagi. Saya nggak suka di kota ini. Ya sudah lah. Saya pindah. Saya nggak suka dengan orang tua saya ini. Ya sudah lah saya. Saya nggak suka dengan pekerjaan ini. Ya sudah lah nyerah. Akhirnya seperti itu. Padahal kalau dulu. Kita mau komunikasi. Ya mungkin Pak Ilmi dulu waktu masih. Wah. Kalau yang masih engkol itu. Wah hubungi nomor gini. Susah. Nggak bisa. Nguh engkol lagi. Butuh perjuangan kok. Sekarang hanya di tangan gini. Dan kita berjam-jam seperti itu membentuk pola pikir akhirnya. Di samping banyak sekali hoax ya. Iya. Kita tidak benar. Betul. Ada ajakan-ajakan yang tidak seharusnya itu ya. Betul. Nah itu makanya kita jadi butuh kebijaksanaan untuk melihat itu. Kalau memang kita nggak tahu. Kalau itu ragu. Lebih baik ya nggak usah dilanjutkan. Nggak usah di forward kemana-mana. Ya cukup untuk diri sendiri di Dell. Kalau itu merasa baik ya teruskan. Teruskan. Kalau merasa jelek ya sudah nggak usah. Kalau nggak suka jangan ngajak orang lain. Betul. Karena sebetulnya kan kita hanya kecenderungan bahwa saya cenderung suka ini. Kalau orang lain nggak suka ini ya sudah. Ya sudah. Sendiri-sendirinya. Betul. Jangan dipaksa. Kayak masalah vaksin aja. Masih banyak orang yang nentang vaksin. Betul. Berarti udah ada vaksin. Dalam proses. Dalam proses. Dalam proses ya. Saya menunggu yang mandiri. Oke. Karena ada orang yang nggak suka vaksin. Ya. Tapi ngajak orang lain. Wah. Gak mungkin. Ya. Sebetulnya ya. Kalau ngajak yang seperti itu berisiko juga. Untuk diri sendiri ya sudah. Tapi kalau orang lain. Kan kekuatan orang juga nggak sama. Beda-beda. Ya. Tapi mempengaruhi orang dengan pemikiran sendiri. Juga. Betul. Itu. Nggak bagus juga ya Bante ya. Cuman ya. Kadang memang ada orang kan suka tampil beda. Tampil beda. Tampil beda. Menyenangkan. Merasa eksistensinya lebih diakui. Saya kemarin bikin posting kan Bante. Ya. Hindarin temen toksik. Temen yang menjadi racun. Ya. Yang kerjanya komplain melulu. Nggak ada benar. Yang kerjanya ngeritik melulu. Seperti tidak ada benar. Yang suka tidak disiplin waktu. Ya. Yang suka munafik. Yang suka menikam dari belakang. Ya. Jadi. Karena. Kembali yang kayak tadi yang saya bilang. Kita. Bahwa lingkungan itu akan sangat mempengaruhi kita ya Bante ya. Betul. Mempengaruhi. Tapi jangan sampai kita juga terpengaruh. Jangan. Karena kita kan tadi. Kekuasaan teritorial kita kan ditubuh ini. Ya. Jangan sampai juga membiarkan yang luar itu masuk ke dalam. Ya. Karena kita belum tentu mampu kok. Mengurus yang lain itu. Oke Bante. Saya. Satu jam 20 menit ini. Gitu. Nggak terasa. Bante nggak minum. Cukup cukup. Terima kasih. Saya terima kasih sekali. Sama-sama. Semoga apa. Apa yang Bante lakukan. Terus bermanfaat untuk banyak orang Bante ya. Ya. Jadi saya merasa sebuah kehormatan. Bante Utamo mau. Saya undang ke studio saya. Saya incer. Cukup lama nih. Saya kilatkan. Mana ini Bante Utamo. Terima kasih juga Pak Elmi. Saya juga kehormatan sekali. Diundang oleh Pak Elmi yang luar biasa sekali. Sudah lama juga kita. Kemudian bermanfaat. Terima kasih. Bante ini mau disampaikan terakhir. Ya. Jadi di dalam kehidupan ini sebetulnya. Teori berbuat baik itu banyak. Di masyarakat itu teori berbuat baik banyak sekali. Cuman kadang-kadang kita bangga dengan teori. Jadi ibaratnya kita punya pedang pusaka. Kita bangga dengan pedang pusaka itu. Ya. Tapi kita tidak memanfaatkannya. Kita hanya senang pedang pusakanya dipajang di ruang tamu. Tapi dipamerkan ke teman-teman. Tapi kita sendiri gak tahu cara menggunakannya. Demikian pula di masyarakat. Sudah sangat banyak pelajaran untuk berbuat baik. Dari ribuan tahun atau ratusan ribu tahun yang lalu. Bahkan orang tua kita pun mengajarkan berbuat baik. Salah satu contohnya adalah. Kalau diri sendiri gak mau disakiti jangan menyakiti orang. Kalau diri sendiri ingin dibahagiakan bahagiakan orang lain. Itu sangat sederhana sekali. Dan kita sudah hafal dengan kalimat itu. Cuma kadang kita tidak mau melaksanakan. Nah kalau kita masing-masing ini. Yang sudah ingat. Nasihat-nasihat baik di dalam masyarakat itu. Marilah kita melaksanakan satu saja. Daripada hafal seribu kata-kata. Kalau kita hanya satu kata tapi bisa dimanfaatkan. Itu juga berbahagiaan diri sendiri maupun lingkungan. Itu juga bermanfaat. Gunakanlah yang semaksimal mungkin yang kita bisa. Minimal membahagiakan orang lain. Supaya diri kita pun menjadi bahagia. Keren. Banti saya pertanyaan terakhir kan. Tadi Banti menyampaikan sesuatu yang saya juga sering katakan. Saya cuma ngecek konfirmasi. Yang tadi kalau Anda ingin membahagiakan dirimu. Bahagia kalau orang lain. Saya dulu pernah. Waktu saya pernah yang kemarin itu peristiwa. Dan saya bilang. If you do good you'll get good. If you do bad you'll get bad. Betul. Ya jadi kalau Anda berbuat kebaikan. Anda akan juga dibalas dengan kebaikan. Kalau Anda berbuat kejahatan. Juga akan dibalas dengan kejahatan. Bagaimana berbentuk? Betul. Teorinya sebetulnya seperti bercermin. Seperti Pak Helmi bercermin. Jadi kalau di dalam cermin itu Pak Helmi merasa. Kok rambutnya aca-caan. Kan bukan cerminnya yang disisir. Tapi diri kita yang disisir. Nah artinya. Kadang saya kok menghadapi masyarakat. Kok menyangkiti saya ya. Lalu kita memprotes masyarakat. Bukan. Kadang kelakuan kita yang mengkondisikan mereka. Kita perbaiki diri kita. Makanya yang tadi dikatakan. Kalau saya berbuat baik kepada lingkungan. Maka akhirnya lingkungan pun akan baik pada kita. Kita jahat dengan lingkungan. Dia pun akan membalas yang sama. Tapi saya sudah baik dengan lingkungan. Kenapa dia jahat dengan kita? Sudah baik pun masih dijahati. Apalagi kita tidak baik sama mereka. Luar biasa. Interseksi kucu saja. Betul. Terima kasih. Terima kasih Banti. Sama-sama ya. Luar biasa. Oke. Itulah. Podcastnya hampir satu setengah jam ya. Dengan Banti Utamo. Banyak sekali pelajaran ya. Bagaimana menghargai. Bagaimana. Supaya kita bahagia. Semoga ini bermanfaat. Dan saya percaya ini akan bermanfaat. Jumpa lagi dengan tamu saya yang hebat-hebat yang lainnya. Bye. Sampai jumpa lagi.